Intro Empat anggota kelompok kriminal sipil bersenjata KKSB berhasil dilumpuhkan oleh aparat gabungan Polri TNI dalam bagu tembak di Tembagapura, Papua. Dalam gelar Juba Pers, Karupen Mas Mabes Polri, Brigjen Argo Yuwono mengatakan jika keempat anggota KKSB tewas seusai bakut tembak pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 14 hingga 15 Maret 2020 kemarin. Satgas kebetulan pada 14 Maret 2020 ada kontak tembak dengan KKSB di pos pantau Guyamin. Ada empat anggota KKSB meninggal. Anggota menemukan tiga buah busur panah, lima buah anak panah, dan satu kampak. Ujar Argo dalam keterangannya. Lanjut pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 juga terjadi bagu tembak saat anggota melakukan patroli di markas Bukit Sangher. Di sana anggota menemukan tiga pucuk senjata jenis AK-47. Senjata AR-15 diidentifikasi senjata rampasan oleh KKSB waktu menyerang Polsek Perime 22 November 2012. Ada juga satu magazin dan sebelas peluru. Senjata AK lainnya jenis AK-47 dirampas KKB dari pos kulirik puncak jaya pada Januari 2014. Satu senjata yang disita Thompson, tutur Argo. Untuk diketahui, empat KKSB yang ditembak mati yakni Pentium Mudawaker, usia 45 tahun. Moni Walker, 30 tahun. Lani Magai, 30 tahun. Dan seorang perempuan bernama Lera Magai, usia 28 tahun. Terpisah Kabit Humas, Polda, Papua. Kombes AM Kamal menyatakan, anggota akan terus melakukan penegakan hukum terhadap anggota KKSB yang meresahkan warga. Pasca kejadian itu, situasi keamanan di Distrik Tembaga Pura aman dan kondusif. Kabit Polda mengapresiasi personil yang berhasil melupuhkan dan mengamankan senjata api dari tangan KKSB. Tambahnya. Terima kasih.